PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Aku akan tetap menjatuhkan hukuman mati pada mereka bertiga Cepat kerahkan pasukan secukupnya yang paman percayai Jemput dan bawa mereka di penjara Jatuhkan hukuman mati pada mereka Cepat katakan Dimana kitab sakti itu Sebentar lagi Riwayat kalian akan habis Apa maksudmu ala yudha Sebentar lagi kalian juga akan tahu apa maksudnya Menyerah lah Atau dia akan kami habisi Jangan pedulikan paman Mada Mereka hanya menggertak kita Hei anak kecil Keputusan ada di tanganmu Lepaskan tawanan kalian Atau orang ini akan mati Baiklah Lepaskan para tawanan Dan lepaskan paman ala yudha Ayo bawa mereka Ayo bawa mereka Mana Apa yang kau lakukan Tawanan kita lolos Mada hanya tidak ingin paman celaka Lebih baik paman yang celaka Daripada kita kehilangan para tawanan Yang dititah oleh pangeran Untuk dihukum mati Mada akan mengejar mereka paman Tidak Mada Kamu tidak boleh mengejar Prajurit Tangkap Mada Tidak Mada Selimu Paman Kenapa paman Memerintahkan prajurit Untuk menangkap Mada Karena saya akan Membawamu ke hadapan pangeran Dan saya akan melaporkan Bahwa kamu lah yang melepaskan para tawanan Prajurit Ikat dia Sedikogusi Paman Kenapa Mada dikat seperti tawanan Jangan banyak bicara Biarkan pangeran Gerbapati yang menentukan Hukuman apa yang pantas didapatkan oleh seorang abdi pendamping yang ceroboh Bahwa Prajurit Bawa dia Sedikogusi Raden Kita harus mencari Bibi Mangrani kemana lagi Iya Raden Setengah hutan sudah kita telusuri Tapi tidak menemukan Bibi Mangrani Jangan-jangan Paman Jatinawang itu Salah satu komplotan kipat tiraga Yang ingin menculik Bibi Mangrani Dia ingin membalas dendam Atas kekalahannya Ikelebang Wilis Teman-teman Kalian tetap di sini Bok mana Raden? Bok kemana ya Raden? Lebih baik kita sesuai saja Ayo Ayo Kemana lagi aku harus mencari pasangan Untuk mempelajari kitab sakti itu Apa mungkin Aku bisa mendapatkan pasangan Yang langsung mencintaiku Dari dulu aku tidak pernah percaya Namanya cinta pandangan pertama Paman Raden Aditya Dimana Paman menyembunyikan Bibi Mangrani? Raden Aditya Pasti tahu dari Mursuti Kalau aku tadi membawanya Mas Mawrani Paman Paman jangan diam Atau aku akan menghabisi Paman Raden Tunggu dulu Raden Oh Ternyata Raden Aditya melihat Paman Jatina Wangto Raden Aditya memang hebat Iya Dia bisa melihat Apa yang kita tidak bisa lihat Raden Tunggu dulu Raden Biar Paman jelaskan semuanya Jelaskan Atau aku akan mengajar Paman Baik Raden Paman akui Tadi Paman memang memaksa Nyimas Mangrani Untuk pergi bersama Paman Karena Paman butuh bantuannya Untuk mempelajari kitab sakti milik Shaolin Jangan bertele-tele Aku hanya ingin tahu Dimana Bibi Mangrani Nyimas Mangrani Sudah berada di rumahnya Raden Apa aku bisa mempercaya ucapan Paman? Silahkan Raden lihat sendiri di rumahnya Paman juga sudah minta maaf Atas kesalahan Paman Terhadap Nyimas Mangrani Baiklah Jika Bibi Mangrani tidak ada di rumahnya Maka Aku akan mencari Paman Meskipun Paman bersembunyi di ujung dunia Ya Raden Ketulusan Raden Aditya Sama dengan Mada Tak salah memang Keduanya mengikat persahabatan Doro Putri Doro 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 Putri tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa Kemana orang yang mirip Doro Kakung membawa Doro Putri pergi Kami Kami Ada apa dengan Doro Putri ya? Sampai hari ini Sampai hari ini Sampai hari ini Mungkin hanya mau Yang bisa mengakhiri perasaan cintaku terhadap kamu Mungkin 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 Apakah Bibi Mangrani tidak ada di rumah? Baru saja pulang Raden Apakah dia baik-baik saja? Doro Putri baik-baik saja Raden Tapi Tapi kenapa Mbok? Tidak Raden Doro Putri tidak apa-apa Baiklah Aku hanya ingin memastikan Jika ada sesuatu yang terjadi Mbok tidak usah sungkan untuk berbicara denganku Baik Raden Saya pemenku Mongga Bapak Apa yang terjadi? Kenapa mana diperlakukan seperti itu? Ampun Gusti Putri Ceritanya panjang Aku sudah mendengarnya Dari prajurit yang menampingi perjalanan kalian Apa maksudmu Dimas? Mada telah melepaskan tiga tawanan kita Yang akan dibawa ke pulau terpencil Untuk dijatuhi hukuman mati Dijatuhi hukuman mati? Siapa yang memerintahkanmu? Ampun ganjang ibu Aku yang melakukannya Karena mereka telah membuat onar dan berontakan Tapi kita belum memutuskan apa-apa Ananda Kenapa kamu sudah memutuskan itu? Ampun ganjang ibu Aku terpaksa Karena mereka telah membuat onar Di penjara Sudah beberapa prajurin yang terluka akibat serangan mereka Aku tidak mau membuang waktu lagi Ampun Gusti Ratu Di pertengahan jalan Ada segerombolan pendekar tadi kenal menyerang kami Mereka meminta ketiga tawanan itu dilepas Mereka mengancam untuk membunuh saya Jika kami tidak mengikuti keinginannya Mada Apa ini cikap kesatria yang kamu banggakan? Melepaskan tiga tawanan yang selama ini membuat onar Itu sama saja melempar anak panah ke penderitaan rakyat Panjapahit Dan Kahulipan Kamu Aku nyatakan bersalah Dimas Garbapati Mada tidak bersalah Mada hanya ingin menyelamatkan Paman Halayuda Jika tidak, dia akan terbunuh Saya pun rela mati demi kejayaan Majapahit Daripada para Para perompak itu Berkeliaran di luar sana Aku bangga dengan sikap Paman Paman adalah kesatria yang sejati Maaf atas kesalahan Mada Paman Mada hanya tidak ingin Satu jiwa terbunuh Baik mereka penjahat sekalipun Jika tindakan Mada salah di depan mata pangeran Mada siap menjalani hukuman Mada berjanji Mada akan mengejar dan menangkap ketiga penjahat itu Dan membawa kehadapan pangeran Ya, itu memang yang kamu harus lakukan Dan aku tidak akan mengizinkan kamu Untuk menginjakan tanah kau rupan ini Jika kamu tidak menemukan tiga tawanan itu Pembeli Pembeli Pian Pembelian Sangat incense Bukes Dan uk Terima kasih. 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 Kakimu menginjakkan tanah kahuripan ini sebelum kamu menemukan kelabang nulis. Baiklah, Dimas. Jika Dimas tetap berkeras, aku juga tetap akan menemani Mada. Apa? Ampun, Gusti Putri. Kenapa Gusti Putri membela Mada? Aku membela kebenaran Mada. Terima kasih. Kalian sudah berhasil menjalankan tugas. Ini. Ini adalah upah tambahan yang saya janjikan kepada kalian. Terima kasih. Terima kasih, Gusti. Ya. Tapi saya ada tugas baru untuk kalian. Apa itu, Gusti? Sebut saja. Asal bayarannya setimpal. Kami pasti siap melaksanakannya. Pergilah ke kampung-kampung. Porak-porandakan setiap kampung yang kalian masuki. Atas namakan perbuatan kalian adalah perbuatan anak buahnya kelabang wilis. Itu sangat mudah, Gusti. Kami akan segera melaksanakannya. Baik. Ini ada tambahan lagi untuk kalian. Baik, Gusti. Sangat menyenangkan sekali bekerja sama dengan kalian. Kalian adalah sekutu yang sangat-sangat menyenangkan. Pergilah. Sebelum ada orang yang melihat kita di sini. Baik, Gusti. Habis kau mati. Nama baikmu akan semakin tercoeng di mata Pangerenggar Bapati. Dan keluarga istana lainnya. Pelan-pelan, pesonamu akan terkerus dengan pesonanya Halayuda. Penasehat seorang calon Raja Besar Kerajaan. Majapahit. Ampun, Gusti Putri. Tolong pertimbangkan kembali. Gusti Putri menemani Mada. Tidak, Mada. Tidak, Mada. Aku akan tetap menemenimu. Ampun, Gusti Putri. Mada tidak mau. Gusti Putri dan Pangeran bersalisi. Tolong. Gusti Putri mendengarkan Mada. Baiklah, Mada. Terima kasih, Gusti Putri. Mada akan melakukan yang terbaik dan melaksanakan tugas dari Pangeran. Iya, kamu memang istimewa, Mada. Benar, katakan juga. Kamu curahkan sepenuhnya jiwa dan ragamu demi kerajaan. Kamu memang berjiwa seorang pahlawan, Mada. Pada! Ampun, Pangeran. Urusan apalagi. Mada sudah bersedia untuk menjalankan hukuman. Dan sekurangan Hukuman. Sekarang, Mada akan mencari jasadnya Kelabang Wilis. Kamu masih punya banyak urusan denganku. Kangbo, dan juga kanjeng ibu sudah membela-mu lagi di hadapanku. Dan aku selalu diremehkan oleh orang lain. Kalau mereka membela Mada, apa itu salah? Kamu tidak usah banyak bicara. Aku benci sama kamu. Aku akan membuat perhitungan sama kamu. Jangan pangeran. Mada tidak mau melawan pangeran. Kamu tidak melawanku. Kamu akan mati. Jangan lupa untuk mencari jalan. Raja Kepsi bertarung dengan bocet membawa masalah hidup. Pangeran, hentikan pertarungan ini. Kita tidak seharusnya bertarung. Aku tidak peduli. Kamu harus merasakan balasanku. Aku harus mengajarmu. Baiklah. Kalau itu bisa membuat pangeran senang. Pukumada. Pukumada. Kamu meremehkan aku lagi. Baik. Kalau memang pukulanku tidak berarti bagimu. Aku akan membalasmu dengan cara yang baik. Mada sudah berjanji untuk tidak menginjakan kaki di kahuripan. Kau sang gajah Mada. Kau sang gajah Mada. Kau sang gajah Mada. Mada. Kenapa yang ada di sini? Langkah dan kakiku membimbingku untuk menemuimu. Berarti. Yang sudah tahu. Apa yang Mada alami sekarang. Mada. Gusti Prabu Jayabaya pernah mengatakan. Ada satu saat. Nanti di mana orang berhati mulia dicaci. Dan berhati dengki dipuji. Di mana kebohongan dipuji. Dan kejujuran dicaci magi. Tapi tetaplah berbuat kebaikan. Terima kasih Eang. Mada. Akan datang sebuah ujian. Yang jauh lebih berat dari kemarin. Jangan terlena pada kemenangan. Dan tetap lawas pada. Yang akan selalu mengawasimu. Jangan. Aku dengar. Raman Lebusora berhasil menangkap kelabang Wilis. Ragil Kuning dan Sepankojer. Yah. Memang benar. Mereka sekarang mendekam di penjara kehuripan. Sebentar lagi mereka akan hukum mati. Sama kayak mereka. Sopo yang mau dihukum gantung. Iya. Penjahat seperti kalian. Memang pantas mati dalam tiang gantungan. Yah. Karena keonaran. Sudah banyak kalian perbuat. Bagaimana ini Ki? Kita bakalan dihukum gantung Ki. Ki. Cari jalan keluarnya Ki. Ayo Ki. Lakukan sesuatu. Jangan sampai nafas kita berakhir di tiang gantungan Ki. Ayo Ki. Aduh. Iya. Aduh. Kesaktianku gak tembus di sini. Kesaktianku hilang di sini. Ki Singolaung kan punya guru. Namanya Nenek Kendil. Coba panggil Nenek Kendil. Siapa tahu Ki. Dia bisa nolong kita keluar dari tempat ini Ki. Ayo Ki. Panggil Ki. Iya. Nenek Kendil. Nenek Kendil. Nenek Kendil. Nenek Kendil. Bermelari dan berteriaklah sekencang-kencangnya. Karena kami akan mengundungan tahgan kampung ini. Karena pasukan kami ini kelabang Wilis telah dikalahkan. Kami akan balas dendam kepada Kauripan dan Majapahit. Dan kalian korban pertama kami. Berajulit dong, Ami. Berajulit tangan kami. Ada apa ini? Unten dalam sesung, Gusti. Kampung kami diserang oleh anak buahnya kelabang Wilis. Anak buah kelabang Wilis? Apa itu benar? Betul, Pangeran. Baiklah. Kalian boleh pergi. Biar kami yang ngatasi. Sendikok, Gusti. Ampun, mohon, pamit. Ampun, Pangeran. Gusti Putri. Menurut saya, mereka berulah pasti atas perintah kelabang Wilis. Dan yang saya takutkan adalah... Apabila kelabang Wilis kembali berbuat onar, Para warga yang sudah tenang akan kembali resah dan ketakutan. Ya. Ini semua gara-gara Mada yang gegabah dalam bertindak. Bagus. Nama saya akan semakin terangkat dengan kejadian ini. Dimas, ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Tapi, ini semua salah Mada, Kang Bo. Kita akan tetap terjebak di ruang gulita. Jika kita tetap menghujat gelap, lebih baik kita nyalahkan lilin dan mencari jalan keluar. Aku akan siapkan prajurit untuk melawan pendekar rusuh itu. Ampun, Pangeran. Sebaiknya Pangeran tetaplah berada di istana. Karena keselamatan Pangeran jauh lebih berharga. Biarkanlah Gusti Putri dan prajurit secukupnya yang menangani hal ini. Ya, Paman benar. Aku tidak perlu turun tangan selagi masih ada orang yang mampu menyelesaikan masalah ini. Salam! 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 Wow, permisi, Paman. Ada apa? Kampung kami diserang anak bunyi kelebang milis. Mereka berbuat olah lagi. Mereka mengamuk di kampung kami dan kami mau mencari tempat pelindungan. Permisi. Siap! Berhenti! Kamu yang bernama Gajah Mada. Kamu adalah musuh sama junjungan kami. Bersiaplah mengantarkan jawamu ke neraka. Seram! Ya! 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lupa rating atas 5. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Benarku akan melepaskanmu Dia dewas sebelum membuka mulut Ini aneh, Mada Abang Julius tidak mungkin senekat ini Ini pasti adalah tindakan seorang pendekar Yang sedang ada dalam pelarian Ampun, Gusti Putri Gusti Putri benar Sepertinya ada yang sengaja mengecok kita Kembalilah ke istana, Mada Istana sangat membutuhkanmu Sepertinya situasi kahuripan kembali genting Ampun, Gusti Putri Mada sudah berjanji Untuk tidak menginjakan kaki di kahuripan Sebelum Mada menemukan Niklabang Wilis, Kiragil Kuning Dan juga Paman Kojer Tapi Mada Ampun, Gusti Putri Mada tidak mau ingkar janji Sekarang Mada mau melanjutkan pencarian dulu Tunjukkan pada adaku Dimana keris condong campur itu berada Dimana pusaka paling sakti di tanah jauh Dimana Tunjukkan pada adaku Tunjukkan Keris condong campur Keris yang paling sakti di tanah jauh Aku harus memilikinya Kau sang gajah Mada Kau sang gajah Mada Kau sang gajah Mada Kau sang gajah Mada Apa yang terjadi di sana? Cahayanya Seperti cahaya keris condong campur Aku harus segera ke sana Mada Disini rupanya tempat bersemayamnya keris sakti itu Terima kasih telah menži Terima kasih telah menonton! 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 Itu biasamu. Cahaya dari keris condong campur. Siapa orang yang berhasil menguasai keris itu? Ketaran dan cahaya itu... Firasatku benar. Dua dendam dan berdoa marah. Sudah bersatu. Nantakah? Rantepan. Ungkuk. Ternyata kita memiliki Firasat yang sama. Karenanya langkah kaki mengantarkan kita bertemu di sini. Mereka rupanya ingin menguji Mojopahit. Getaran ini menandakan... Keris condong campur sudah menemukan Tuhan yang baru. Kekuatan dendam dan api amarah telah menyatu dengan pusatanya. Perjuangan sesungguhnya akan dimulai. Kekuatan dintam dan bergerak. Kekuatan dintam dan menangka terpercaya. Kekuatan dintam. Kekuatan dintam dan menangka terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Tanda Pram Nasihat Risangku sungguh menenteramkan batinku yang sedang bergejolak Ketenangan jiwa adalah kunci yang mampu menyelesaikan setiap masalah Sebesar apapun badai, ada batas waktunya Terima kasih atas nasihatnya Risangku Terima kasih telah menonton! 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 Mada! Mada! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Karena visi itu ada di tangan mereka. Terima kasih. Wajah pengecut. Biarkan, Willis. Sekarang dia kuberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Tapi lain kali, dia dan seluruh rakyat Majapahit akan kubinasakan. Gusti Putri. Syukurlah kita selamat, Mada. Pati Raga sudah memiliki kerit condong campur. Bagaimana ini? Musuh semakin kuat. Kembalilah ke istana, Mada. Dan laporkan semua hal ini kepada kanjeng ibu. Tapi, bagaimana dengan tugas Mada? Hanya ibu yang menyuruhku untuk mencarimu dan mengajakmu pulang. Baik, Gusti Putri. Gusti Putri. Baik, Gusti Putri. Baik, Gusti Putri. Baik, Gusti Putri. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Suara apa itu? Kalian suka dengan sanggutanku? Ini kelabang wilis. Kelabang wilis? Dasar licik. Setelah menculik pangeran Garbapati, mereka langsung ingin menyulut pertempuran. Mereka mempertaruhkan pangeran agar kita tidak bisa melawan mereka. Kalian akan merasakan akibat. Istana tidak akan mengampuni kalian. Kipatiraga? Kipatiraga? Celaka. Bahaya jika keris condong campur ada di tangannya. Kalian tidak perlu kaget. Akan ku hancurkan istana ini. Mundur! 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 Tidak akan kubiarkan mereka lulus. Kenapa pukulan guru tidak mempunyai? Benar, Bu. Padahal, keris yang berada di tangan guru itu sangat sakti setanah Jawa. Istana itu sudah diselimuti ajian Ratu Anum. Tidak ada satu kesaktian pun yang bisa menembusnya. Kita harus cari cara lain. Agar keluarga kerajaan itu keluar dari sana. Sebaiknya, kita membuat kerusuhan di sekitar istana ini. Kita lihat. Apakah mereka peduli pada rakyatnya? Kalian laksanakan tugas kalian masing-masing. Aku punya rencana sendiri. Baik. Mada, sepertinya mereka sudah pergi. Ya, Gus kiputri. Apa yang baru saja terjadi? Patiraga dan pasukan mencoba menembus bentuk istana. Mereka begitu jumawa dan percaya diri. Ampun, pangeran. Itu mungkin karena keris condong campur sudah ada di tangan kipatiraga. Ya, ini semua memang gara-gara kamu, Mada. Imas, kenapa kamu mempenyalakan Mada? Keris condong campur itu bisa terlepas dari Mada. Karena kelalaiannya. Sehingga, Banyak direbut oleh tokoh hitam. Termasuk kipatiraga. Ini bukti nyata. Kalau kamu, Memah tidak pantas menjadi Manggala yang dibanggakan oleh semua orang. Dan kamu bukanlah seorang ksatria. Seorang ksatria akan malu jika masuk ke istana dengan tangan hampa. Mana janjimu? Yang ingin menangkapnya kelabang Wilis. Dan juga dua sekutunya. Kanjeng ibu yang menyuruh Gitaria untuk menjemput Mada. Sekarang ini kahuripan dalam keadaan yang sangat genting. Patiraga berhasil mendudukkan keris pusaka condong campur. Dan kahuripanlah yang menjadi sasaran utama patiraga untuk ditaklukannya. Karena kahuripan menjadi pintu utama menuju ke kota raja. Jadi kita harus siap siaga. Jangan sampai patiraga berhasil menduduki kahuripan. Baiklah kalau begitu. Aku yang akan mencari sendiri. Dan membawanya kelabang Wilis dan sekutunya. Kembali ke istana. Dan aku tidak butuh bantuanmu Mada. Dimas! Ampun Gusti Putri. Biar saya saja yang mendampingi pangeran. Palman, tolong bujuk Dimas Garbapati. Jangan sampai dia keluar istana. Karena dia akan menjadi incaran musuh. Sendih ke Gusti Putri. Gusti Raku. Tambah mohon diri. Pangeran Majapahit. Beraninya kamu berkeliaran di hutan ini sendirian. Patiraga. Kau ini musuh Majapahit. Aku akan menangkapmu. Jangan pernah bermimpi untuk menangkapku. Jangan lupa untuk menangkapku. Tubuh sekecil ini bisa kumanfaatkan untuk mencapai tujuanku. Mada, tolong lepaskan bium Mada. Mada, tolong lepaskan bium Mada. Jangan lupa untuk menangkapi depan Kinteri. Mada, tolong lepaskan bium Mada. Sampai jumpa. Mada, tolong lepaskan bium Mada. Terima kasih telah menonton